Hai apa kabar? Kali ini aku mau share nih cara membuat puding crispy crackers yang rasanya enak banget Ini wajib kalian coba karena caranya mudah dan simple banget tinggal cemplungin-cemplungin bahannya aja Nah penasaran gimana cara buatnya? Yuk nonton terus videonya sampai habis Untuk bahan utamanya disini aku mempunyai biscuit crispy crackers seperti ini Aku menggunakan salchis kemudian ini kita patah-patahkan sampai semua biscuit habis Nah kira-kira hasilnya seperti ini kemudian ini kita sisihkan Selanjutnya disini aku menggunakan 120 gram gula pasir, 2 butir telur ukuran sedang Nah ini kita kocok sampai gulanya larut ya teman Nah kira-kira seperti ini kemudian kita masukkan 2 sachet SKM lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata Nah setelah tercampur rata kemudian disini aku masukkan 1 bungkus agar-agar plain Kita aduk lagi biar gak ada yang bergerindir Selanjutnya disini aku masukkan air sebanyak 700 ml Kita aduk agar tercampur rata kemudian aku masukkan margarin sebanyak 80 gram Selanjutnya ini kita masak sampai matang dan margarinnya larut ya Nah kira-kira seperti ini kita biarkan mendidih sejenak Ini harus kita aduk terus ya teman Biar matanya merata dan api yang aku gunakan disini api sedang ya Nah ini udah mulai mendidih Kemudian kita masukkan biskuit crispy crackers yang sudah kita potong-potong tadi ya teman Kita masukkan semuanya Lalu kita tekan-tekan seperti ini Kita biarkan biskutnya ini lunak Nah kira-kira seperti ini udah mendidih Ini kita matikan kompornya Lalu kita angkat kemudian kita sisihkan Selanjutnya kita siapkan noyang yang sudah aku basahin dengan air Lalu kita tuang puding crispy crackersnya ke loyang Disini aku ratakan dengan sendok ya teman Kemudian ini kita biarkan dulu dalam keadaan suhu ruang Lalu kita simpan di lemari es selama 3 jaman Sampai benar-benar set Nah ini udah aku keluarin dari kulkas ya teman Disini aku akan mengeluarkannya dari loyang Selanjutnya kita akan potong puding crispy crackersnya sesuai selera ya Nah ini rasanya enak banget Wajib kalian coba karena ini sangat simple cara buatnya Nah ini dia hasil puding kita yang sudah kita buat Ini wangi kejunya terasa banget Dan disini aku akan cicipi ya Ini lembut banget Bismillah Manisnya pas Rekomendasi untuk kalian coba Pokoknya ini enak banget Nah selesai sudah tutorial cara membuat puding crispy crackers Semoga kalian suka dengan resepnya ya Sampai ketemu lagi di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye